Dari catatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, hingga saat ini setidaknya ada 10 orang petugas KPPS dan PPK yang sudah dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Hal ini lantaran tugas yang mereka lakukan dari pelaksanaan pemilu hingga saat ini cukup menguras tenaga, ditambah kurang istirahat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan bertambahnya korban, Komisi Pemilihan Umum akhirnya minta bantuan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan tenaga medis. Saat ini petugas kesehatan dari Puskesmas berjaga di lokasi PPK Pleno. Ada yang sakit, ada yang lemas. Kami KPU Kutum Merangin, khususnya Kutum Merangin, sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu memberikan dukungan kesehatan kepada teman-teman di bawah, apalagi terutama teman-teman PPK yang memang sudah beberapa hari mengelar Pleno. Lut Hidayat, Jambi TV Lut Hidayat, Jambi TV